Mengawali informasi yang pertama. Ketua Bawaslu Banyuwangi nyaris pingsan saat memberikan sambutan dalam agenda deklarasi kampanye damai pilkada 2024 di Taman Belambangan selasa malam. Dari hasil pemeriksaan medis RSU di Belambangan, Ketua Bawaslu tersebut diduga karena kelelahan setelah menjalani agenda padat jelang masa kampanye pilkada tahun ini. Video saat Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yang Sengpale memberikan sambutan di agenda deklarasi kampanye damai pilkada pada selasa malam viral di media sosial. Di saat memberikan sambutan, Ketua Bawaslu ini tiba-tiba lemas kemudian nyaris pingsan di atas panggung. Beruntung peristiwa ini segera diketahui oleh Komisioner Bawaslu lainnya yang saat itu juga sedang berada di atas panggung. Sehingga tubuh Ketua Bawaslu Banyuwangi ini tak sampai terjatuh ke lantai panggung. Ketua Bawaslu ini pun akhirnya dibopong ke belakang panggung untuk selanjutnya dievakuasi ke RSUD Belambangan agar mendapatkan penanganan medis. Dari hasil pemeriksaan tim medis, Ketua Bawaslu ini nyaris pingsan diduga akibat hipoglikemia atau gula darah rendah. Selain itu, Ketua Bawaslu Banyuwangi juga diduga kelelahan setelah menjalani berbagai agenda padat jelang masa kampanye pilkada di Banyuwangi. Diketahui Adrianus Sian Senpale baru saja tiba di Banyuwangi setelah sebelumnya menjalani dinas luar kota di Jakarta. Insiden tersebut ternyata bukanlah yang pertama. Berapa waktu sebelumnya, Ansel panggilan akrabnya juga sempat ambruk karena diduga kelelahan. Lantaran sudah membaik, sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari Ansel diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ketua Bawaslu Banyuwangi, yaitu Bapak Adrianus Sian Senpale yang sempat dibawa ke rumah sakit semalam pada waktu mengisi deklarasi kampanye damai di Taman Pelambangan. Alhamdulillah setelah dibawa ke rumah sakit dan ditangan oleh Bia Rumah Sakit dan di Rumah Sakit Umum Pelambangan Banyuwangi, Alhamdulillah kondisinya semakin membaik perkenanganan dari rumah sakit dan akhirnya semalam dimonitor, diobservasi sehingga bisa diperbolehkan pulang tadi malam juga. Kita doakan agar Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi selalu diberikan kesehatan dan juga untuk pimpinan-pimpinan Bawaslu yang lain juga selalu diberikan kesehatan. Jadi mohon doanya untuk semua pihak. Alhamdulillah ini Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi kondisinya sudah semakin membaik karena sudah beristirahat di rumah untuk memulihkan keadaan. Ini dikarenakan semalam mungkin karena kelelahan dan gula darah menurut informasi rumah sakit memang rendah sehingga itu mungkin yang menyebabkan lemes semalam itu yang langsung dibawa ke rumah sakit itu. Tapi Alhamdulillah hari ini sudah dari Semarang sudah bisa diberikan pulang dan hari ini sudah semakin membaik. Perlu diketahui bahwa Selu Banyuwangi menggelar deklarasi kampanye Damai Pilkada 2024. Dua pasangan calon beserta partai pengusung juga hadir di acara yang digelar di Taman Belambangan pada selasa malam itu. Acara deklarasi tersebut juga dimeriahkan sejumlah pentas musik artis lokal Banyuwangi. Handoko Kusumo JTV Banyuwangi Selamat menikmati